Ya Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini seputar pemeriksaan anggota DPRD Kota Malang ini kita akan segera bergabung dengan reporter Yana Ramadina dan jurukamera Yusuf langsung dari gedung KPK Jakarta. Yana, apa saja agenda pemeriksaan dari 4 anggota DPRD Kota Malang hari ini? Ya Pemirsa, memang berdasarkan dengan agenda pemeriksaan hari ini diperiksa 4 orang tersangka yang memang keempatnya ini diperiksa sebagai saksi untuk Muhammad Anton Wali Kota Malang yang memang juga pada beberapa menit yang lalu Muhammad Anton sudah keluar dari gedung KPK setelah juga menjalani pemeriksaan sejak pagi tadi sekitar pada pukul 11 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Dan saat keluar, Muhammad Anton sendiri tadi juga menyatakan bahwa memang berdasarkan dengan pemeriksaan hari ini maka sudah ditetapkan untuk dirinya untuk kemudian menjalani perpanjangan masa penahanan hingga 40 hari ke depan. Dan sedangkan untuk KPK sendiri tentu hingga saat ini masih terus mendalami terkait dengan kasus ini di mana memang beberapa waktu yang lalu KPK juga sudah menetapkan sebanyak 19 orang menjadi tersangka dalam kasus swap pembahasan APBDP Pemkot Malang tahun 2015. Di mana memang untuk kasus ini sendiri berawal dari pengembangan kasus yang terjadi pada Agustus 2017 lalu di mana pada Agustus tersebut juga KPK sudah menetapkan dua orang tersangka yakni Kepala Dinas PUPR Pengawasan Jarod Edy Sulistiono yang memang juga diduga memberikan swap kepada mantan ketua DPRD Kota Malang Muhammad Arief Wicaksono. Arief Wicaksono sendiri diduga menerima swap 700 juta dari Edy dan kemudian 600 juta diantaranya ini diduga dibagi-bagikan kepada sejumlah anggota DPRD untuk kemudian memuluskan pengesahan APBDP Kota Malang tahun 2015. Tentu perkembangan terkait dengan kasus ini pemeriksaan masih terus dilakukan untuk beberapa orang baik untuk saksi diantara tersangka-tersangka lainnya maupun juga tersangka dalam kasus ini. Popi. Baik, lalu setelah memperpanjang penahanan 10 anggota DPRD Kota Malang ini upaya apa yang kira-kira akan dilakukan KPK untuk berikutnya? Ya Popi, memang beberapa waktu yang lalu juga KPK menyatakan bahwa telah memperpanjang masa penahanan hingga 40 hari ke depan untuk 10 anggota DPRD. Dan untuk hari ini sendiri juga tadi Muhammad Anton menyatakan bahwa dirinya juga sudah ditapkan untuk mendapat perpanjangan masa penahanan hingga 40 hari ke depan. Artinya hingga saat ini sudah ada 11 orang yang mendapat masa perpanjangan penahanan hingga 40 hari ke depan dan tentu untuk KPK sendiri masih terus menelusuri di mana tentu untuk kasus ini juga sudah berlangsung prosesnya juga di persidangan juga di mana juga untuk Jarod Edy sendiri juga sudah difurnis 2,8 tahun. Dan untuk Muhammad Arief Wicaksono sendiri juga hingga hari ini hingga saat ini tentu KPK masih terus mempertimbangkan untuk kemudian menyetujui Muhammad Arief Wicaksono untuk menjadi justice kolaborator dalam kasus ini. Karena memang Muhammad Arief Wicaksono juga mengajukan untuk menjadi justice kolaborator dari kasus ini untuk kemudian mengungkap atau membongkar kasus yang melibatkan 19 anggota DPRD Malang. Popi Baik Yana Ramadina terima kasih untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa demikian laporan langsung dari Yana Ramadina dan juga Juru Kamera Yusuf langsung dari Gedung KPK Jakarta.